Intro Kasus konfirmasi positif COVID-19 di Kota Tarakan pada selasa ini bertambah. Dari data satuan tugas penanganan COVID-19 Kota Tarakan mencatat 2 kasus meninggal dunia. Bertambah 140 kasus terkonfirmasi positif dan 114 pasien dikonfirmasi sembuh. Perkembangan kasus COVID-19 di Kota Tarakan yang terkonfirmasi positif masih mengalami kenaikan. Tercatat melalui tim satuan penanganan COVID-19 Kota Tarakan pada 17 Agustus 2021 bertambah 140 kasus konfirmasi positif sehingga total 11.153 orang terkonfirmasi positif. Selain itu kasus meninggal dunia bertambah 2 orang sehingga secara kumulatif total 281 orang meninggal dunia dan probable yang meninggal dunia 7 orang. Sedangkan tercatat kasus suspek yang dipantau saat ini sebanyak 86 orang dan kontak erat yang dipantau sebanyak 2.525 orang. Sementara itu pasien yang terkonfirmasi sembuh mengalami peningkatan hingga mencapai 114 pasien. Sehingga sampai dengan hari ini total pasien sembuh sebanyak 8.065 orang. Tim Satuan Penanganan COVID-19 Kota Tarakan menghimbau agar masyarakat selalu menerapkan protokol kesehatan dan mematuhi anjuran pemerintah agar penyebaran virus COVID-19 tidak terus meningkat. Tim Liputan Ekuator TV